Wow gila guys Oke what's up guys kali ini saya mau review ya review sedikit tentang capture card ya Apa sih capture card ya capture card atau video card ya kali ya itu sebuah alat yang digunakan untuk ngecapture apa ya hasil dari gameplay kalian dari konsol misalnya kayak PS4 itu kan ya bisa sih direkam di dalam PS4 cuma rekamnya ada batasnya terus kalian nggak bisa ngedit ya misalnya kalian masukin facecam gitu nggak bisa di PS4 jadi kalian agak akan agak kesusahan gitu ya jadi kalau misalnya capture card itu kalian bisa capture itu video gameplay kalian melalui software di PC kayak misalnya OBS atau masih banyak lagi kalau yang gratis OBS nah cuma kali ini capture card nya itu harganya itu gila guys ya harganya itu enggak masuk akal gitu ya kalau menurut saya kalau capture card yang seperti biasanya kan kayak Elgato itu harganya tiga jutaan tuh pisaran bahkan ada yang lebih mahal lagi banyak nah kali ini saya punya capture card ya untuk untuk pemula ya kalau kalian yang pengen-pengen record buat konten cuma kalian masih low budget ya enggak punya duit buat beli capture card mahal ya lumayan ya tiga juta kalau kalian enggak ada duit kan itu uang yang enggak sedikit guys ya menurut saya juga mahal juga gitu ya apalagi apalagi kalian content creator yang masih belum banyak subscribernya jadi kalian dapat dari mana duitnya gitu kan atau kalian cuma sekedar mau record-record aja gitu nah ini barangnya ya namanya ini saya pesan di sini ya ini saya kasih screenshotnya saya pesan di sini di Shopee pada saat itu saya beli harganya harganya cuma Rp160.000 ya harganya Rp160.000 dan ini menurut saya ya waktu saya beli itu kayaknya ya sudah lah kalau misalnya aku kena tipu kena tipu dah ya kan enggak enggak memiliki ekspetasi yang tinggi gitu kan karena ya nyoba-nyoba lah siapa tahu bisa gitu kan karena saya tahu capture card paling murah itu namanya di sini ada tulisannya aku nggak salah Scap itu range harganya 900-1 jutaan mesin ini harganya Rp160.000 gitu nah mari kita buka ya di dalamnya kalau kalian buka di dalamnya tuh di dalamnya tuh namanya barang murah ya ya isinya cuma kayak gini ini capture cardnya ya jadi di sini ada port HDMI ya ada port HDMI kemudian di sini ada tulisannya HD capture ya video capture streaming ya misalnya nah kalau kalian beli nanti kalian cari yang ada tulisannya 3.0 ya 3.0 jadi eh di itu beda ya warnanya USB nya ada biru-birunya gini jadi kalau kalau yang ada juga yang 2.0 gitu kan kalau saya ini lebih bagus ya karena kan 3.0 itu lebih cepat ya enggak tahu ya 3.0 beneran apa enggak cuma saya bisa pertanggungjawabkan ini ya tenang aja saya bisa pelanjutkan nah kemudian di dalamnya ada ada ini ya kalian mungkin bilang ah itu barang harganya murah gitu kan nggak berkualitasnya nanti kita lihat hasilnya ada buku manual yang cuma selebar nggak sampai selebar kertas ya ini dilipat kecil gini dan saya nggak baca kemudian ada CD ya kayaknya ini untuk driver ternyata pada saat saya buka isinya bukan driver isinya software trial ya software kayak software yang buat ini buat baca capture card nya ini cuma saya sarankan kalau kalian mau pakai ini download aja OBS ya nanti itu lebih mudah dan terbaca jadi secara nggak langsung capture card ini nggak pakai driver dia book and play kalian colok langsung kebaca gitu aja cuma kalian perlu download software nya untuk capture aja ya dan saya nggak nyangka pada saat saya gunakan ini ternyata hasilnya bagus walaupun ada sedikit lag ya wajar lah ya harganya cuma Rp 190.000 kalian mau minta banyak nggak mungkin ya kan Nah jadi ada sedikit lag cuma menurut saya bisa diakalin ya bisa diakalin mungkin kalian punya HDMI splitter ya contohnya kayak gini nih HDMI splitter nanti berarti dari dari konsolnya itu kalian split dulu satunya kalian ke PC dan satunya kalian memasukkan di TV atau di monitor jadi kalian mainnya nanti lewat yang di TV aja biar nggak ada lagnya sama sekali cuma menurut saya lagnya nggak terlalu parah nggak terlalu sampai 1 detik gitu atau 2 detik gitu lagnya nggak lagnya tuh sepersekian detik lah mungkin setengah detik dikurangi dikit gitu lah intinya nggak begitu parah karena saya coba main game di switch ya saya coba rekodnya di switch ya bisa juga di PS4 mak belum sempat aja mau rekod di PS4 dan itu hasilnya bagus hasilnya saya dapat hasil 720p ya walaupun enggak enggak sampai 1080p apa settingan saya enggak benar cuma saya rekodnya sampai 720p dan bisa dapat 60 fps ya karena gamenya pada saat itu game World Paradise sudah 60 fps di Nintendo Switch ya nanti berikut ini saya akan kasih tahu cara setupnya di di PC-nya ya saya setupnya di PC-nya kemudian saya kasih tahu cara setupnya di OBS-nya di aplikasi OBS-nya Oke ini cara setupnya di PC-nya gimana sangat mudah sekali ya jadi ya kalian ambil aja ini capture card-nya tadi kemudian kalian colok dengan ini port HDMI dari konsol kalian ya baik dari PS4 atau dari Nintendo Switch nah kalian colok sini atau Xbox- Xbox pakai pakai ini ya nggak ya aku nggak tahu ya nggak punya Xbox lagi kemudian kalian colok sampai ceklek gitu dan kalian colok aja USB-nya ke laptop kalian nah nanti udah nyala seperti ini ya udah tinggal kita setup di OBS-nya oke sekarang saya mau kasih tahu ini cara setupnya OBS-nya OBS setupnya tadi special card tadi dengan menggunakan OBS Studio ini kamera saya saya ini pakai kamera HP aja guys Hai saya jadikan Halo webcam cuma saya rasa angkatnya bagus aja kalau kalian mau tahu caranya kalian comment di bawah saya buatkan tutorialnya udah aja Nah jadi pertama kalian buka aja OBS studio kalau kalian belum punya download lah ya download aja klik OBS itu bisa download karena aplikasinya ini gratis ya Nah setelah sudah ada OBS studionya ini kalian buat scene ya ini dibuat scene cuma di sini saya hilangin karena supaya tampilan tuh gede aja di sini tuh di sebelah sini biasanya kalau kalian standar ya bisa dipindah-pindah ini nah setelah kalian buat scene sebelah scene itu biasanya ada source ya sourcenya ini kita ambil videonya dari apa begitu ya misalnya ini kalian tambah kemudian untuk device-nya capture card itu dia di video capture card depan kalian klik ini Oke dan kalian pilih USB video oke nah setelah kalian sudah masukkan video capture card tersebut ya kalian kalian oke oke aja lah ya setelah di sudah dimasukkan nanti akan muncul seperti ini nah ini saya nge-capture dari detail switch ya bisa juga dari PS4 dan bisa nah kemudian untuk webcamnya tinggal kalian tambah kamera kita tadi tadi dan tarang ini ada webcamnya gitu ada pilihan nanti webcam karena saya nampilnya dari oke setelah itu ya sudah gini aja nah untuk triknya ya triknya supaya nggak nge-lag atau gimana karena kan kita tahu nih apa settingan 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 itu padahal pada saat main gini aman cuma pada saat sesu rekodnya itu nge-lag jadi saya sarankan kalian nggak usah lihat settingan settingan apa ya settingan terbaik karena belum tentu akan support di laptop kalian karena saya beberapa kali nyoba settingan dari YouTube juga hasilnya sama malah lebih nge-lag lebih parah gitu nggak bisa kerekod nah gimana caranya supaya settingan itu kalau bagus kalian dua buka di itu ya kemudian ada auto configuration bisa ya di auto configuration bisa bedah ya ini ada dua pilihan optimize streaming dan optimize just for recording kalian pilih aja yang jadi itu jauh lebih baik karena dari dari aplikasinya akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan spek kalian nah setelah saya setting itu rekodan saya jadi jadi bagus jadi nggak nge-lag lagi ya padahal seharian saya cari settingannya udah tak turun nih udah udah saya utak atik semua nah ternyata nggak berhasil nah ada yang kedua ini biasanya kita coba buka gamenya aja ya oke nah eh biasanya sering nggak nggak masuk eh ini ya nggak masuk audio dari dari capture card nah caranya mudah eh di di sini di micnya sini terima kasih sudah penuh di sini kalian kalian pilih ini di mic ya sorry di out ini kan hilang ini kalian pilih ini dan dan advanced audio property nah di advanced ini kita lihat dulu ya di advanced ini biasanya itu ini kepilih off semua jadi kalian aktifkan monitor dan output ya kalau kalian tidak aktifkan monitor dan output dia bakalan apa ya enggak akan keluar suaranya pastikan monitor dan output ya kalau cuma monitor luang juga outputnya enggak bakalan kreko Oke mungkin itu aja dari saya semoga bisa menjadi bermanfaat ya Buat kalian ya itu tadi adalah cara settingnya ya salah settingnya di OBS nah terima kasih sudah nonton video ini ya jangan lupa ya kalian subscribe dan like video ini kalau kalian suka di akhir video nanti akan saya kasih cuplikan gameplay yang saya rekod dengan menggunakan ini capture card yang muah ini ya ya semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian yang mencari capture card dengan harga sangat-sangat-sangat terjangkau ya saya bilang sampai bilang sangat-sangat terjangkau kenapa karena ini capture card kalau dibelikan dibelikan misalnya uangnya Elgato pakai beli ini dapat 15 biji kali ya kan Elgato dapat dimasukkan biji ya itu mungkin dari saya terima kasih sudah menonton Hai dah apa-apa ya Hai gini sudah baru-baru enggak dapat tanya lagi Oh iya udahlah ajar aja di game ini sebenarnya lebih mempertikan kata-kata-kata itu Oke ini saya mencobanya jadi kalau kalian mau lihat ya eh saya kasih goyang kameranya ke Hai ya lednya segitulah ya Hai ngembutku sih wajar aja ya namanya capture card murah hai 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 ini agak aneh gua tak dikontakan gitu ya enggak kalau enggak ada yang nemuin saya di sini nyalakan bahasih ya kalau baik-baiknya jangan terlalu realis selamat menikmati